Intro Kita langsung aja mungkin kakak bisa sharing-sharing dengan kakak di dunia profil Halo semuanya Terima kasih udah mengundang Maaf ya apa namanya Aku tertarik banget tadi Fadil bilang sharing Aku juga gak tau sharing apa cuman mungkin kita bisa sama-sama saling cerita Jadi prolog aja bahwa aku dari asal film Kami rumah produksi kebetulan basenya di Bali Tapi kami bekerja untuk bikin Kami ada dua divisi ada dokumenter dan fiksi Kebetulan fiksi kalau kalian pernah denger KTP Ada short video KTP tentang yang mungkin ada yang itu Kita yang bikin Terus kemudian untuk dokumenter Kami kita lebih banyak bergerak Bantu-bantu untuk TV AC Jadi Kami banyak sekali untuk BBC Inggris Untuk National Geographic Jadi banyak hal Jadi subjeknya dan itu di seluruh Indonesia Jadi dan betapa beruntungnya kita karena kita Indonesia Betapa besarnya betapa beragamnya Jadi setiap subjek setiap cerita ada aja gak habis-habisnya Jadi kita sangat beruntung karena kemudian Kadang-kadang bahkan ada subjek yang Kita gak tahu gitu Kadang-kadang ada orang Ada orang filmmaker dari Inggris Telepon atau email bilang Hei Sinta Asa film kami mau bikin film tentang Tentang suku ini di Papua Dan aku yang Oh kita punya ya kayak gini ya Jadi banyak sekali yang masih sangat harus digali Karena bayangkan aja kita 17.500 pulau Ini ada internetnya gak? Ada Oke aku boleh buka Jadi Kami bikin tiga episode Presenternya orang Inggris datang sana Dan dia bisa bahasa Indonesia Tapi mereka tidak bisa bahasa Indonesia awalnya Jadi kita harus ada penerjemah Jadi Oke Itu aku Jadi Bapak dua ini Namanya Pak Hauk dan Pak Halat Dia orang Yang benar-benar tinggal di hutan Jadi bayangkan aja ya Untuk mencapai lokasi ini Terbang ke Gaya Pura Gaya Pura kita Satu pesawat lagi Ke satu kabupaten Namanya Yehukimo Dari Yehukimo Kita naik kapal Kecil Yang satu kapal bisa muat hanya untuk 4 orang 10 jam Bisa jadi 12 jam Jadi dari pagi kita seger Wah senang Sampai Nggak kajian Pagi dekil Hujan Dres Sampai malam Sampai pernah Kapal kita rusak di tengah jalan Dan kita harus nunggu Terumbangan dingin Sungai Ini sungai Sungai Apa namanya Tapi dia berkelok-kelok Dari situ Desa terakhir Kita menginap semalam Kemudian esok paginya Kita naik lagi kapal 3 jam Dan kapal lebih kecil Apa yang suranya nyaring banget Di sana apa ya Sampai di desa terakhir Dari desa terakhir Kita jalan kaki 3 sampai Kalau kunjungan pertama 5 jam jalan Karena kita belum tahu Medan Jadi susah kali medannya Berlumpur Terus ada Kita Lok Pohon besar Kita harus Jalan di atasnya Bawahnya Sungai besar Jadi sangat Sangat susah Dan Kru dari inggrisnya Ada 3 orang Dan kami Aku nggak punya gambarnya Sekarang Tapi aku punya gambar Yang kita Bawa porter Satu desa terakhir Kita bawa semua Untuk jadi porter Karena kita bawa Untuk sebulan Jadi kunjungan pertama Kita sebulan Disini Dan itu kita 5 jam jalan Untuk sampai ke rumah Bapak Aku punya Dita yang sangat menarik Dari Bapak ini Jadi ketika Aku riset Aku bertanya Banyak hal Kan Dan Kira-kira Satu jam Aku ngobrol Terus kemudian Aku udah selesai Aku ngobrol sama Itu menerjemahku Namanya Nadus Aku bilang Namanya Nadus Dan Nadus Sekarang giliran Pak Ini Pak Hau Pak Hala Cepat ya Pak Hala Pak Hala Tanya ke aku Apapun Dia mau Karena kan aku udah nanya Terus Kemudian dia Ngomong Bahasa Korowai Dan aku masih denger banget Suaranya Dia bilang Kemudian Nadus Ngelihat ke aku Dan dia bilang Pertanyaannya Dia nanya Di tempat Mbak Sinta berasal Ada mataharia Atau enggak Bayangkan Aku yang Aku mungkin Kayak agak menangis Dan yang Pertanyaan yang bagus Itu pertanyaan Paling bagus Sampai sekarang Yang pernah dilontarkan Sayangnya Pak Hala Sudah meninggal Jadi Jadi kami Setahun disini Dalam kurun waktu Setahun Tapi Empat kali datang Mulai balik Setelah kita pulang Tiga bulan Setelah itu Pak Pak Hala Tenggara Ngomong-ngomong Masalah gambar ini Reset Dengan dokumenter Itu sangat penting Itu yang kadang-kadang Kita lupakan Aku enggak tahu Kalau produksi Reset itu Kayak senjata utama Ini sekarang Kunjungan aku Sekarang ini Dalam rangka riset Untuk Kami ada mau bikin film Jadi saya akan Kembali Kadang-kadang orang Melupakan Dua riset itu Penting Jadi yaudah Apa kamu dapat Apa deh Nanti kita datang Langsung syuting Itu Menurut itu Salah besar Jadi pengalaman-pengalaman Membantu banyak Filmmaker-filmmaker Luar biasa Dari Dari luar Karena Begitu kamu riset Dalam Apalagi dokumenter Yang kamu kenal Dengan Karakter Yang kalian inginkan Mau Lebih dalam Ceritanya Mereka Percaya Sama Kalian Sebagai Filmmaker-nya Itu Otomatis Mereka akan Sangat terbuka Dengan kalian Kalian Bersanya Apa-apa aja Dia akan terbuka Contoh kasus Aku pernah Cutting di Bajau Ini Pak Hau Pak Hala Cutting di Bajau Suku Bajau Yang Diving Free Dive Mereka Pertamanya Awalnya Tidak Ngomong Sama Aku Tapi Kemudian Aku Riset Tiga Minggu Tiga Minggu Dan itu Risetnya Seperti Ini aku Ambil Dari temanku Di Instagram Sori Karena aku Tidak ada Tidak ada Stoknya Disini Suku Bajau Ini hebat Banget Kabe Seperti Aku 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 Senyum Senyum Dan dia Berjalan Di Bawah Air So Awesome Dia Dia Friend Sari Ini Aku Di Bajau Dan Kemudian Sama Anak Anak Kecil Jadi Jadi Sudah Anak Sengiri Dan Aku Sama Suka Anak Kecil Ini Ricardo Dia Umur Tiga Tahun Berenang Waktu ini Tiga Tahun Diving Diving Aku Belajar Berenang Udah Kakecebong Dia Pahlawanku Di Kakecebong Ini Sama Sam Dia Kameramen Underwater Jadi Kita Harus Setiap Hari Kita Sotik Di Di Wair Awalnya Mereka Tidak Ngomong Sama Kita Ngomong Banyak Hal Kabe Sebagai Tarak Terutama Mungkin Nanti Aku Bisa Kasih Link Kalian Bisa Nonton Di Youtube Film Film Utunya Bagus Kali Ini Sari Anak Kabe Dia Jadi Semua Anak Ketulisannya Karena Orang Bajau Tinggal Di Rumah Seperti Itu Mereka Nomaden Jadi Mereka Dulu Tinggal Cuma Diteraho Begini Terombang Mambing Kemana Mana Tapi Sekarang Mereka Lebih Agak Terpatah Mereka Ada Satu Tempat Dimana Mereka Tinggal Tapi Ini Lagi Airnya Lagi Naik Ketika Air Turun Ya Kosong Mereka Bisa Cari Tripang Tripang Papua Jadi Suatu Hari Kita Lagi Jalan Ketempat Mereka Mereka Bilang Sinta Ada Pesta Sagu Pesta Sagu Jadi Pesta Sagu Semua Filmmaker Filmmaker Selalu Membuat Here's the thing About the documentary Kadang-kadang Banyak Orang Ngeset Dokumenter Misalnya Kalian Datang Satu Sagu Mereka Bilang Oh Kami Punya Pesta Ini Mbak Tapi Sekarang Sudah Nggak Ada Lagi Kemudian Filmmaker Ngeset Bilang Oke Kita Ada Uang Segini Bisa Nggak Kalian Bikin Pesta Itu 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 Nggak Bener Itu Bukan Dokumenter Dokumenter Itu Harus Real Banyak Filmmaker Filmmaker Dari Luar Yang Sangat Terobsesi Dengan Suku Korowai Selalu Dirang Pesta Sagu Sudah Nggak Ada Lagi Sinta Sudah Nggak Pernah Ada Lagi Saku Aku Nggak Tahu Kenapa Kita Beruntung Karena Mereka Dram Sinta Ada Saku Kamu Jalan Tiga Jam Dari Sekarang Sekarang Langsung Kita Semua Yang Ambil Oke Siapa Yang Mau Jalan Yang Kita Jalan Tiga Jam Dan Kemudian Kita Tentu Sama Kita Sabu Aku Tahu Ada Gambar Sabunya Oh Ilang Ini Rumah Aslinya Mereka 30 Meter Dari Atas Dari Atas Oh Iya Jadi Mereka Mereka Nggak Pakai Bahan Apa Loh Nggak Ada Paku Nggak Ada Apa Jadi Mereka Bayangkan Nanti Bagaimana Cara Bangun Aku Nggak Tahu Cara Bangun Yang Banyak Film Dokumenter Yang Seperti Yang Ngeset Jadi Ada Berapa Yang Oke Kalian Terkenal Dengan Rumah Kohon Kalian Butuh Duit Berapa Untuk Bisa Bikin Rumah Kohon Tidak Di Dokumenter Kami Jadi Kami Berusaha Berusaha Sekali Untuk Nggak Sama Sekali Ngeset Ini aku mau Kamer aja Ini aku naik Ke atas Sampai berapa meter 30 meter Dan sampai di atas Itu goyang-goyang Angin Pertama angin Kedua Waktu kita ke atas Ada bule besar-besar Tiga Jadi kita terus Dabas itu Ada orang Suku Korowainya Yang ngomong Ngomong bahasa Asli kan Kita nggak tahu Kita turun Selamat Semua Ketika Translation Ketika kita Transcribe Ternyata Ketika di atas Orang Korowainya Bila gini Aduh Ini kayaknya Nggak kuat Ini kayaknya Bojang Dan itu Kita baru Tahu Setelah Kita pulang Dan selesai Translate Kami ada problem Dengan Translator Di sini Karena Translator Di sini Bukan Bohong Tapi Dia Jadi Problem Dengan Penerjemah Kan Kadang Kadang Aku Juga Begitu Kita Tidak Jelas Dengan Terjemahan Dan Kadang Kadang Mereka Penerjemah Ingin Bahwa Filanekernya Puas Jadi Oh Kamu Mau Apa Kamu Mau Ambil Gambar Orang Orang Korowai Naik Aku Kasih Mereka Nggak Lihat Ada Bahaya Ini Dan Sebagainya Jadi Ketika Kita Pulang Ke rumah Selas Suatu Kita Transcribe Ternyata Ada Banyak Hal-hal Yang Sangat Berbahaya Kayak Misalnya Ini Waktu Kita Mau Naik Ternyata Orang Korowainya Dia Gini Karena Aku Nanya Bapak Kita Bisa Naik Aman Terus Dia Blah Blah Terus Jumahnya It's totally different Dia bilang gini Wah Aku Nggak yakin Karena Bapak Yang itu Bule Agak Gemung Dan sebagainya Berarti kan Berbahaya sekali Jadi ketika kita pulang Yang kedua kali Aku bilang sama penerjemahnya Aku lihatin Footage Aku bilang Hey Ini Ini berbahaya Kita Nggak mau Kayak gini Jadi Jangan Hanya Menyenangkan Kami Ini Masalah Keselamatan Anak Papua Anak-anak Disana Ikut Kita Masuk Waktu Tadi Aku bilang Kita Ini Salah Satu Karakter Kita Namanya Amel Ini Kalau Aku Kasih Gambar Yang Orang Korowai Asli Nggak apa-apa Ya Nggak apa-apa Waktu kita Ini Pertama kali Aku ketemu Amel Dari satu keluarga Dia hamil Kita Nggak tahu Hamil Berapa bulan Karena kan Dia Nggak pernah Kedokter Atau apa Kemudian Aku Diutus Sendiri Untuk Datang Duluan Untuk Ambil Gambar Dia Melahirkan Karena Kita Nggak Tahu Dia Tujuh Bulan Dia Nggak Bulan Dia Lapan Bulan Kita Nggak Tahu Jadi Aku Datang Duluan Untuk Bisa Dan Membina Hubungannya Sangat Susah Karena Mereka Karaturnya Sangat Berbeda Dengan Orang Indonesia Lain Kalau Aku Shooting Di Aceh Aku Shooting Di Sumatera Di Kalimantan Itu Orang Indonesia Sangat Terbuka Sangat Baik Hati Papua Beda Beda Sekali Aku Shooting Disini Shooting Pertama Aku Pulang Aku Menangis Aku Bilang Aku Aku Tidak Mau Balik Tidak Banyak Ancaman Mereka Tidak 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 Mau Perempuan Punya Puasa Sementara Pekerjaan Saya Sebagai Produser Di Lapangan Mengatur Semuanya Jadi Oh Kamu Kesana Oh Minta Tolong Ini Ini Mereka Berpikir Ini Siapa Si Mbak Tiba 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 Datang Dan Nyuruh Nyuruh Jadi Aku Punya Banyak Beberapa Kekerasan Disana Kayak Anak Muda Disana Pernah Mau Pukul Aku Pakai Lock Besar Dan Sebagainya Dan Orang Papua Mungkin Ada Yang Pernah Ke Papua Mereka Verbalnya Sangat Mengancam Verbal Jadi Misalnya Kita Bisa Oh Kamu Bisa Tenggara Penggal Pekal Seperti Itu Buat Kita Yang Disini Kan Sudah Ancaman Ya Tentara Buat Orang Papua Itu Sebenarnya Bukan Bercanda Memang Dia Verbal Aja Begitu Kami Jelaskan Belak 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 Oh Kamu Sahabat Saya Kamu Sahabat Saya Padahal Lima Menit Sebelumnya Dia Ngancam Kita Bayangkan Kalau Nggak Tau Budaya Jadi Betapa Pentingnya Mengetahui Budaya Dan Kondisi Lokal Ketika Kita Shooting Di Satu Daerah Amel Ini Sangat Susah Karakter Yang Susah Dia Bisa Dia Bisa Ngomong Sama Aku Tiba Tiba Padahal Sangat Penting Karena Dia Karakter Utama Kita Dan Sebagai Sesama Perempuan Aku Yang Diutus Maju Karena Dia Kita Harus Tanya Banyak Suara Dari Perempuan Amel Setelah Melahirkan Dia Melahirkan Dari Orang Suku Korowai Ketika Melahirkan Dia Tabu Untuk Tinggal Di rumah Karena Menurut Orang Korowai Orang Melahirkan Darah Menjerit Ketakutan Itu Adalah Apa Namanya Tabu Seperti Memalukan Keluarga Jadi Mereka Harus Dibuang Dalam Tanda Kutip Dibuang Dibuatin Satu Kayak Bubuk Itu Di Luar Dan Amel Melahirkan Sendiri Sendiri Orang Perempuan Korowai Menurut Saya Tidak Punya Rasa Sakit Tidak Kenapa Aku Punya Pengalaman Juga Jadi Ada Remaja Namanya Sally Mereka Itu Kan Semua Pekerja Pakai Bawa Apa Namanya Black Potong Suatu Hari Aku Masuk Tenda Aku Tidur Siang Terus Aku Jam Jam 5 Aku Dengan Suara Kenapa Kamu Tidak Bilang Kesinta Jadi Ada Berapa Dari Mereka Yang Bisa Bisa Indonesia Kenapa Tidak Bilang Kesinta Kenapa Tidak Bilang Kesinta Mereka Dengan Kenapa 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 Ternyata Sally Kepotong Jempol Kepotong Berlatih Dan Sudah 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 Aku Panik Aku Orang Panikan Aku Orang Panikan Wah Aku Stres Aku Stres Kemudian Kami Punya Shooting Salah Satu Yang Bagus Dari Ini Aku Tidak Mengagung Ting Dari Luar Tapi Buat Tim Dari Orang Luar Keselamatan Adalah Pertama Jadi ketika Kita Masuk Ke Dalam Satu Lokasi Kita Harus Berpikir Skenario Terburuk Kalau Ini Bagaimana Apa Yang Kita Selalu Punya Medik Selalu Punya Obat Apapun Kita Punya Satelit Telepon Telepon Helikopter Terus Cerita Selly Tadi Akhirnya Aku Karena Kita Semua Harus Belajar First Aid Jadi Akhirnya Aku Balut Dan Sebagainya Tapi Jarahnya Keluar Terus Panik Dan Itu Empat Jam Jalan Kaki Keluar Bayangkan Dari Desa Terakhir Itu Kita Tidak Tau Ada Apa Atau Nggak Intinya Ini Kalau Keluar Terus Aku Dengan Wartawan Aku Dengan Sahabatku Namanya Kasan Kameramen Dia Wartawan FPP Jadi Dia Tau Sini Kalau Kita Keluar Mati Dia Akhirnya Kita Punya Penyumbah Darah Bagus Kita Naikin Tangannya Dan Sebagainya Dia 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 Sembun Tapi Intinya Adalah Dia Tidak Menangis Sedikit Pun Itu Kalau Kejadian Aku Pas Udah Yang Itu Tidak Ada Tangisan Sedikit Pun Tidak Ada Jadi Aku Itu Kasus Pertama Kasus Kedua Yang Amal Tadi Melahitkan Jadi Kupikir Kesakitan Buat Orang Keroa Itu Perempuan Tidak Ada Apalagi So Ini Kita Suting Di Langalera Flores Menang Menang Ikan 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 Namanya Lamal Pak Jadi Dia Yang Berdiri Di Depan Di Di Pada Hari Itu Kita Mereka Dapat Lima Selamat 10 Selamat 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 Terus itu dibagikan ke seluruh desa Bahkan aku lihat ada nenek dari gunung turun ke bawah untuk dapat potongan-potongan paus Dan kemudian mereka masukin ke garam, air garam mereka keringkan Itu bisa jadi makanan selama 6 bulan ke depan Jadi dia gak komersial, gak di Jepang dan sebagainya Cuman memang ada isu konservasi tentu saja Ada WWF datang bahwa bilang, hey kamu gak boleh bergeru dan sebagainya Cuman sejujurnya, namanya manusia ya Mereka juga bunuh lumba-lumba dan mantarai yang dirindungi Jadi mereka bilang, oh ini emang sudah Kita selalu tanya, kenapa masih berburu paus REWU, tagelanya REWU Mereka bilang, karena ini memang pekerjaan kita dari dulu Cuman kemudian suatu hari kita ikut kapal dan mereka dapat 3 lumba-lumba Dan mantarai yang sampai Mungkin kayaknya ada yang mantarai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!